Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, tapi sebelum itu perkenalkan kami anggota dari kelompok 6, yaitu Claudio Mambu, yaitu saya, ada Ricky Pasulatan, Yersia Putri Kloa, Yeremia Israel, dan Giovanni Rogi. Pembahasan kami yaitu mengenai IOSystem. Dan dalam IOSystem ini terdiri dari beberapa bagian yang akan kami bahas, yaitu IO Hardware, Application IO Interface, Kernel IOSystem, Transforming IO Request to Hardware Operation, Streams, dan Performance. Di sini saya akan membahas mengenai IO Hardware, dan dalam IO Hardware ini terbagi beberapa subjudul, yaitu Memory Map IO, Pooling, Interrupts, dan Direct Memory Access. Dalam pembahasan mengenai IO Hardware ini, saya akan membahas sedikit mengenai dasar-dasar dari IO Hardware. Dalam IO adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Kita tahu bahwa perangkat IO ini atau IO Device ini sangat penting bagi kita sebagai user atau pengguna untuk mengontrol komputer yang sedang kita gunakan. Atau lebih tepatnya, sebuah sistem kontrol IO bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Nah, kita tahu bahwa semua perangkat device, contohnya IO, memory, CPU ini dihubungkan oleh saling terhubung atau dihubungkan dengan common bus. Common bus ini adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Common bus atau bus ini memiliki tiga jenis dengan fungsinya yang berbeda-beda yaitu bisa dilihat dalam sistem bus dalam gambar ini yaitu ada control bus, address bus, dan data bus. Kita akan membahas sedikit mengenai sistem bus ini. Data bus berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral. Data ditransmisikan dalam dua arah, yaitu dari CPU atau microprocessor ke unit memori, atau modul IO, dan sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Yang kedua, mengenai control bus. Berfungsi untuk mengsinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Dan yang kedua, sinyal read dan memori untuk mengakses data ke dan dari perangkat. Lalu berikutnya ada address bus. Membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau peripheral bersifat searah. CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang akan dituju. Untuk menentukan rute data bersumber dari mana dan tujuannya ke mana. Dan address bus ini juga, semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat dialamati. Dari pembahasan itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi bus berfungsi sebagai sebuah jalur komunikasi yang berhubungan dua atau lebih perangkat. Data bus berfungsi sebagai jalan data dari satu komponen ke komponen yang lain. Control bus digunakan oleh microprocessor berfungsi untuk memilih lokasi memori atau port yang akan ditulis atau dibaca. Address bus digunakan microprocessor antar lain untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Nah, kita akan membahas mengenai memori map I.O. Di mana memori map I.O ini terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I.O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I.O. Sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengeksekusi baik memori maupun perangkat I.O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Nah, keuntungan dari memori map I.O. ini adalah efisien dalam pemrograman, tapi memakan banyak ruang memori alamat. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai pooling I.O. Data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I.O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I.O. kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis dan memonitoring perangkat. Nah, kelemahan dari teknik pooling ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I.O. selesai dilakukan modul I.O. sehingga akan membuang-buang waktu. Jadi bisa dibilang bahwa teknik ini hanya bisa menjalankan satu instruksi dalam sekali jalan. Ketika perangkat I.O. menangani permintaan, perangkat akan men-set bid status di register status perangkat dan perangkat tidak memberitahu ke pemproses salah tugas telah selesai dilakukan. Sehingga pemproses harus selalu memeriksa register tersebut secara periodik dan melakukan tindakan berdasarkan status yang dibaca. Software pengendali perangkat atau driver di proses harus men-transfer data ke atau dari pengendali. Driver mengeksekusi perintah yang berkomunikasi dengan pengendali atau adapter di perangkat dan menunggu sampai operasi yang dilakukan perangkat selesai. Driver berisi kumpulan instruksi sebagai berikut, yaitu satu pengendalian berfungsi mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahu yang dilakukan. Dengan contoh, teman-teman bisa membaca yang ada di sini dan pengujian. Yang kedua, pengujian berfungsi memeriksa status perangkat keras berkaitan dengan perangkat I.O. Dan ketiga, pembacaan atau penulisan berfungsi membaca atau menulis untuk transfer data di antara register, pemproses, dan perangkat eksternal. Masalah utama I.O. terprogram adalah pemproses diboroskan untuk menunggu dan menjaga operasi I.O. ini sampai selesai. Dan diperlukan teknik lain untuk meningkatkan efisiensi pemproses. Nah, teknik lain tersebut di sini adalah interupsi. Interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengelolaan interupsi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan I.O. memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, tujuan interupsi secara umum untuk menajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I.O. maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Nah, tetapi kendali terletak pada CPU di samping itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Nah, bisa kita lihat di gambar ini bahwa CPU akan mengecek apakah ada interupsi atau tidak. Dan jika ada, maka CPU akan mengirim interupsi ke interrupt handler. Dan dalam interrupt handler ini, interupsi yang dikirim itu akan diproses sampai selesai. Dan jika sudah selesai, CPU akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan sebelum ada interupsi. Nah, dalam interupsi ini, apabila interupsi diterima atau ditanggungkan, prosesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. Prosesor menanggungkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Prosesor menyetel program counter atau visi ke alamat awal rutin interrupt handler. Keuntungan dari interrupt adalah teknik interrupt driven IO ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu, berbeda dengan pooling yang tadi. Prosesinya adalah CPU mengeluarkan perintah IO kepada modul IO, bersamaan perintah IO dijalankan modul IO, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu direct memory access atau DMA. DMA adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antara perangkat eksternal dengan memori utam, tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor atau dari CPU. Transfer DMA ini dilakukan oleh circuit control yang merupakan bagian dari antar muka perangkat IO. Istilah yang sering banyak kita ketahui adalah sebagai controller DMA. Controller DMA melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh prosesor pada saat mengakses memori utama atau RAM. Untuk setiap port yang ditransfer, controller ini menyediakan alamat memori dan semua sinyal bus yang mengontrol transfer data. Dalam DMA ini ada dua jenis yaitu third party DMA dan first party DMA. Third party DMA ini untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Lalu untuk first party DMA, untuk melakukan operasi transfer data dikerjakan oleh bagian logic di interface card. Pada dasarnya cara kerja DMA terkait erat dengan DMA controller, prosesor, memori, dan IO device. Ada pun cara kerja sebagai berikut. Cara kerja dari DMA yaitu, yang pertama IO device terhubung dengan DMA controller, memberikan instruksi yang harus diproses. Yang kedua, DMA controller mengirimkan pemberitahuan ke prosesor akan ada proses yang di handle oleh DMA controller. Lalu prosesor menginformasikan ke memori bahwa DMA akan mengakses memori untuk pemprosesan suatu instruksi. Lalu DMA controller terhubung dengan memori dan akses alamat data yang diperlukan. Dan DMA controller mengirimkan hasil proses kembali ke IO device. Jika proses selesai, DMA controller kembali melaporkan ke proses bahwa proses telah beres dilakukan. Nah, keuntungan dari penggunaan DMA ini yaitu dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix. Dan yang kedua, transfer data dengan mode DMA akan menghemat sumber daya CPU, sehingga CPU dapat melakukan pekerjaan yang lain. Sedangkan pada DOS, yang merupakan operasi single tasking, harus menunggu sampai proses selesai terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjalankan proses berikut. Baik, perkenalkan nama saya adalah Israel Yeremia. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya pelajari. Dan materi yang saya pelajari yang berjudul application input output interface. Di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah panggilan sistem input output yang berangkum perilaku perangkat dalam kelas genetik. Yang berikut layar device driver menyembunyikan perbedaan antara pengontrol input output dari kernel. Dan seterusnya. Di sini kita sudah lihat ada banyak sekali. Di sini adalah tampilan untuk kernel input output struktur. Dan juga begitu ada karakteristik of input output device. Kita bisa lihat di sini. Dan di sini ada seluk beluk perangkat yang ditangani oleh driver perangkat. Yang pertama adalah perangkat input output secara luas dapat dikumpulkan berdasarkan OS. Dan yang kedua adalah block input output. Ketiga adalah karakter input output atau bisa juga disebut dengan stream. Dan yang keempat adalah access FLE yang dapat ditetapkan memori. Dan yang kelima adalah socket jaringan. Untuk manipulasi langsung karakteristik spesifik perangkat input output biasanya ada di pintu keluar. Atau disebut juga dengan pintu belakang. Yang pertama adalah panggilan IO CTL. Unix untuk mengirim bid ke register control perangkat dan data ke register data perangkat. Unix dan redux menggunakan tuple nomor perangkat mayor dan minor untuk mengidentifikasi jenis dan interface perangkat. Di sini adalah block and character device. Di sini ada 4 ciri perangkat block termaksud drive disk. Dan ada 2 ciri perangkat karakter termaksud keyboard, mouse, port, mouse, dan port serial. Ada network device. Cukup bervariasi dari block dan karakter untuk memiliki antarmuka sendiri. Linux, Unix, Windows, dan banyak lainnya termaksud antarmuka socket. Yang pertama adalah memisahkan protokol jaringan dan operasi jaringan. Dan yang kedua adalah termaksud fungsionalitas select. Dan pendekatan sangat bervariasi. Yang ada beberapa diantaranya adalah pipa, vivo, aliran, antirian, dan kotak surat. Clocks and timers. Berikan waktu saat ini, waktu yang telah berlalu. Satu disebut dengan timer, resolusi normal sekitar 1 sampai dengan 60 detik. Beberapa sistem menyediakan pengatur waktu dengan resolusi lebih tinggi. Dan juga ada pengaturan waktu internal yang dapat diprogram digunakan untuk pengaturan waktu. Interupsi berkala. Apo CTL pada Unix mencangkup aspek ganjil input-output seperti jam dan timer. Disini juga ada non-blocking and asynchronous input-output. Disini ada pemblokiran proses penggunaan hingga input-output selesai. Yang pertama adalah mudah digunakan dan dimengerti tidak mencukupi untuk beberapa kebutuhan. Non-blocking atau panggilan input-output mengembalikan sebanyak yang tersedia. Dan disini ada 4 ciri. Yang pertama, termuka pengguna salinan data input-output yang dibangun diimplementasikan melalui multi-trending. Ketiga, mengembalikan dengan cepat dengan jumlah bit yang dibaca atau ditulis. Yang keempat adalah pilih kemenemukan jika data siap kemudian baca atau tulis untuk ditransfer. Disini ada asrinous, proses perjalanan ketika input-output dijalankan. Yang pertama, sulit digunakan. Dan yang kedua, proses sinyal subsystem ketika selesai. Subsystem input-output ketika input-output selesai. Disini adalah tampilan to input-output methods. Dan disini yang terakhir adalah kernel input-output subsystem. Penjadwalan yang pertama. Satu, beberapa input-output meminta pemesanan melalui antrian per perangkat. Dua, beberapa OS mencoba keadilan beberapa menerapkan quality of service. Atau bisa disebut juga dengan miss IPQQS. Dan disini adalah buffering, menyimpan data dalam memori saat men-transfer antara perangkat. Disini ada beberapa pilihan. Yang pertama, untuk mengatasi ketidakcocokan kecepatan perangkat. Dan dua, untuk mengatasi ketidakcocokan ukuran transverse perangkat. Yang ketiga, untuk mempertahankan semantik salin. Dan yang terakhir adalah buffering ganda. Dan ada beberapa hal yang lainnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Hello there, and I'm Putri. So I'm going to be explaining about the topic, kernel IO subsystem. So, what does the kernel do? Okay, so the kernel, it provides various services, such as the scheduling, the buffering, the casing, the spooling, the device reservation, and even the error handling. Now, all these services, they are related to the kernel's IO subsystem, and built on hardware and device driver infrastructure. Now, we all know that this IO subsystem is also responsible for its protection from error processes and even malicious users. So, we're going to be discussing about the various services that the kernel can do, starting from scheduling. So, IO scheduling, in this IO scheduling, the requests are put in order, meaning to say they are in line, or they could be in a queue. As a result, the overall system performance will be improved, and then it can share access fairly among the processes, and it can also reduce the waiting time for an IO to complete. OS developers have implemented scheduling by maintaining a wait queue of the requests. In this wait queue, mostly if there is one of the requests that really needs urgent finishing, should I say, or should I say that it needs to be done ahead. So, in IO scheduling, it can rearrange or put ahead the one that needs to be completed first, and then the one that doesn't really need to be completed in a specific amount of time, it can be put afterwards. So, therefore, when an application gives a request, or blocking IO system call, it directly goes into this queue, and on the other hand, it can rearrange the order if another application has a delay-sensitive request, or even to make the time efficient enough. So, these are the ways that it can complete each request in IO scheduling. In IO scheduling, the kernel needs to support asynchronous IO, or should I say when it supports this asynchronous IO, it must be able to track the numerous number of IO requests. And for this reason, the operating system attaches the wait queue to a device status table. Now, this table will be managed by the kernel. Second is buffering. Okay. So, buffer, it stores data being transferred between two devices. A device and application. Okay. Those are the two devices that it can transfer between. And the three reasons why a buffer is done. The first reason is to cope with speed mismatch between producer and consumer of a data stream. And the second one is to provide adaptations for devices that have different data transfer sizes. And for the third one is to support the copy semantics for application IO. Now, in the first reason, if a file will be received from internet for storage on SSD, so the network speed could be slower than the drive. Now, the entire buffer is created in main memory to accumulate the bytes being received from the network. And then afterwards, there is a double buffering that decouples the producer of data from the consumer that relaxes timing requirements between them. So, that is the first reason. In the second reason, usually in computer networking, buffers are for fragmentation and reassembly of messages. Now, a large message is fragmented into small network packets. And these packets are sent over the network, which is from the sending side. And from the receiving side, on the other hand, places them in a reassembly buffer to form an image of the source data. Reason number three is for the copy semantics. Okay, so here with copy semantics, the version of the data writer to disk is guaranteed to be the version at the time of the application system call. And the copy semantics is for the right system call to copy the application data into a kernel buffer with no changes that affect the application buffer. So, there's no changes that affect it. Next, we have casing. In casing, it is a region of fast memory that holds copies of data. And a case copy is more efficient than access to the original. So, although a buffer may hold the only existing copy of data item, a case holds a copy on faster storage of an item that resides elsewhere. Now, on the other hand, although they may have different functions, but sometimes a region memory can be used for both of the purposes such as copy semantics and enable efficient scheduling. So, in the IO casing, the OS uses buffers in memory to hold the disk data. And the buffers are also used as a case to improve the IO efficiency for files shared by applications or are being written and reread rapidly. So, if a kernel receives a file IO request, it accesses the buffer case to see if the region of the file is available. And if it is there, the physical disk IO can be avoided or it can be deferred. Now, also the disk writes are accumulated in the buffer case for a few seconds so that the large transfers are gathered to allow the efficient write schedules. Okay. So, that is in the casing. Next is the spooling and device reservation. Okay. So, what about devices that can use fully multiplex the IO request? What about it? Now, spooling is one way OS can coordinate concurrent output and another way is to provide explicit facilities for coordinates. Now, a spool is a buffer that holds output device for a device like the printer that can't accept interleaved data streams. Now, although the printer serves only one job, some applications require printing output concurrently without having their outputs mixed. Now, how does this need to be solved? So, the application's output is pulled to a separate secondary storage file and once it finishes printing, the spooling system queues their corresponding spool file for output to the printer. Now, the spooling system then copies the queued spool to the printer one by one. So, this is how it does it. And like the windows that provides a system to wait until a device object becomes available or the parameter to the open file system, call. Okay. So, this is the spooling and device reservation. Okay. So, spooling is one way operating systems can coordinate concurrent output and another way is providing explicit facilities for coordination like providing support for exclusive device access by enabling a process to allocate and de-allocate an idle device when it is needed and no longer needed. So, some operating systems enforce a limit of one open file handle to such a device. And the third is some provide functions that enable processes to coordinate exclusive access among themselves. Error handling. Okay. In error handling, operating systems with protected memory, they can guard against the hardware or application error so that if the complete system failure is not usually the result of the malfunction, like so that it won't result in a complete total failure. Now, through this kind of error handling, the operating system handles the errors that can be handled inside the operating systems. Okay. Though devices and IO transfers can fail, either because of network overload or permanent reasons like this controller being defective, the operating system can compensate effectively for such transient failures. Such as, when you disk read failure, okay, if the disk read is failing, it can result in a read-retry, it can try to read again. And then if the network send, if it fails, then it can do a resend. Now, but if the important component experiences a permanent failure, the OS might not be able to recover. So that is in error handling. Okay. As a general rule, the IO system call will return one bit of information about the status of the call, either it failed or succeeded. Like UNIX has ERNO, this is like a integer variable integer to return an error code. And then when some hardware also can also provide highly detailed error information. Although many concurrent OS are not designed that way. And there's also such as SCSI device failure, which is also reported by an SCSI protocol in three levels. The first level is the sense key, which identifies the general nature of the failure. And the second one is additional sense code. This states the category of the failure, while additional sense code qualified gives more detail about the failure. So those are the three levels in the SCSI protocol. Okay, IO protection. Because there are errors, it can be the cause of the protection. Okay, maybe protection is not good enough. So like user processes that may accidentally or purposely attempted to disrupt normal operation by attempting to issue illegal IO instructions. Now, how to prevent? All IO instructions are defined to be privileged instructions. Now, in addition, any memory mapped and IO port memory locations must be protected from user access by the memory protection system. Now, to make sure the errors don't happen. Okay, they can issue the IO instructions directly but through the operating system. And then this operating system, it will check if it is valid. And if it is valid, the IO requested is accepted. And afterwards, it returns it to the user. So that is how the IO protection works. Okay, like most graphic games and video editing and playback software need the direct access to memory mapped graphics controller in order to speed the performance of the graphics. So, the kernel might provide a locking mechanism that allows a section of graphics memory to be allocated to one process at a time. Kernel data structures. Okay, the kernel data structures are important as they store data about the current state of the system. Now, the kernel stores and organizes a lot of information like data about processes running in the system, their memory requirements, the files, and even many more. So, to handle this task, there are three important structures that are used. You have the first one is process table, the second one is file table, and the third one is vnode or inode tables. In the process table, it stores the information about all processes running in the system including the storage information, the execution status, the file information, and whatsoever other functions that it needs to do. And then the file table, it contains entries about the files in the system. So, if two or more use the same file, then they contain the same file info and same file descriptor number. Now, in each file entry, it contains the file status, the file read or the file write. File offset, which is the file offset specifies the position for next read or write into the file. In the file table, it also contains vnode and inode pointers that point to the virtual node and index node. The nodes contain information on how to read the file. So, in vnode and inode tables, these nodes are references to the storage system of the file and its mechanisms, in which they connect the hardware to the software. So, vnode and inode tables. Vnode. Vnode defines the method to access file data without worrying about the actual structure of the system. While the inode, it specifies file access information like file storage, device, read or write procedures, etc. The last of my topic would be about power management. Okay, power management may only seem like talking about the power system, the use of power, power sources. Okay, so in operating systems, they play a role in the power use. Okay, some processes loads can be adjusted by monitoring or management tools. You can manage it. Okay, the power management. And then the operating system can analyze its load also and the power components, which is why power management is generally based on device management. So, for example, at boot time, the firmware system analyzes the system hardware and then it creates a device tree in the RAM. And the kernel then uses that device tree to load device drivers and manage the devices. So, this can be used in power management. Usually based, it's generally based on the device management. So, that's all from my topic about the kernel IO subsystem. And then the next topic will be continued to be discussed by my friend. Thank you. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan dari chapter 12. Dimana sebelumnya sudah ada beberapa topik yang dibahas oleh teman saya. Dan saat ini masuk ke topik transforming IO request to hardware operation. Nah, dalam topik ini ada satu pertanyaan yang saya dapatkan. Jadi, bagaimana OS itu dapat menghubungkan permintaan aplikasi ke satu set jaringan atau ke sektor disk tertentu. Nah, jadi bagaimana OS operating system itu dapat terhubung dengan hardware kita seperti disk. Nah, di antara OS dan disk itu ada namanya file system. Jadi, file system ini yang menjadi penghubung antara OS dan disk kita. Kalau bisa dibilang file system ini adalah interface yang menjadi penghubung antara OS dan disk kita. Apa sih file system ini? File system ini berperan untuk mengelola file dan mengatur data yang ada pada disk kita. Nah, file system ini sendiri ada banyak jenisnya dan tentunya setiap operating system itu memiliki file system yang berbeda-beda. Contohnya untuk Windows, ada file system yang namanya FED atau kepanjangannya file allocation table. Dimana FED ini pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh teman-teman khususnya pengguna Windows. Dimana ini FED bisa kita temukan saat kita mau melakukan format disk atau format flash disk. Biasanya ada pilihan file system. Tipe file system apa yang akan kita gunakan antara FED atau NTFS. Nah, yang sebagai contoh saat ini saya akan jelaskan tentang file system FED ini. File system FED ini adalah salah satu file system pada komputer yang menggunakan struktur table dalam mengalokasikan berkas atau file untuk mengetahui blok disk mana file dialokasikan. Jadi, file system ini seperti namanya, dia ada table dan ada file terus ada informasi di blok mana file ini dialokasikan. Jadi, setiap blok itu, setiap blok-blok memberikan nomor atau indeks dari blok berikutnya di mana file dialokasikan. Jadi, mungkin untuk lebih jelasnya kita ke slide berikut ada ilustrasinya. Ini contoh dari FED, kalau teman-teman perhatikan, di paling kiri ini ada satu file yang bernama file.txt dan ini ada blok pada disk yang nanti akan kita gunakan untuk ilustrasi. Dan ini adalah contoh tabel dari FED. Nah, di tabel ini ada nomor atau indeks dari 0 dan seterusnya ini. Sebagai contohnya sampai 7 dan dalam tabel ini ada kolom pertama. Kolom pertama ini adalah blok yang berisi data. Kalau 0 itu berarti blok ini sedang tidak ada data atau tidak ada isi. Jadi, kalau 1 berarti blok ini ada isi data. Dan di kolom berikutnya ada next atau blok berikutnya di mana data itu disimpan. Jadi, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, di sini dikatakan setiap blok memberikan nomor atau indeks dari blok berikutnya di mana file dialokasikan. Jadi, setiap blok ini ada nomor dari blok berikut di mana bagian dari file.txt ini disimpan. Nah, kita mulai ilustrasinya. Jadi, misalnya di sini kan ada satu file. File.txt File ini disimpan di blok 2. Nah, start awalnya dia disimpan di blok 2. Nah, kita lihat di blok 2. Ini kan 0, 0, 1, 2. Nah, file ini mulai disimpan di blok 2 ini. Nah, blok 2 ini sudah berisi nilai. Jadi, dia 1. Nah, di blok 2 ini dia ada next nomor bloknya atau next index dari blok berikut di mana file.txt ini disimpan. Nah, next bloknya ada di 6. Jadi, baru dia akan cek di index ke 6. Nah, di index ke 6 ini diberikan juga index atau nomor atau index berikutnya di mana bagian dari file ini disimpan. Yaitu index ke 3. Nah, dia akan cek ke index 3 di mana file itu disimpan. Dan ternyata di index 3 bagian dari file ini masih ada disimpan di index 5. Lalu, dia akan cek ke index 5. Nah, sesudah di index 5, ternyata disini sudah bernilai minus 1. Apa artinya minus 1? Minus 1 artinya akhir dari file ini hanya sampai di index 5 ini. Jadi, file.txt ini disimpan tidak hanya dalam satu blok tetapi dibagi ke beberapa blok. Dan file ini membantu untuk mencari di blok-blok mana file tersebut disimpan. Dan kalau dia sudah minus 1, yang artinya bagian akhir dari file.txt ini berakhir di index ke 5. Mungkin sekilas tentang file ini seperti ini. Nah, di file system ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, setiap operating system memiliki file system yang berbeda-beda. Contoh lain mungkin di OS Unix, di mana OS Unix ini menggunakan file system yang namanya inode atau index node. Nah, inode ini adalah struktur data yang mewakili file, khususnya metadata file. Setiap inode, setiap inode menyimpan informasi seperti atribut dan lokasi blok di mana file dialokasikan. Jadi, inode itu saat kita membuat file, file itu akan mendapatkan inode. Inode itu berupa nomor-nomor, dan di inode itu ada informasi-informasi metadata. Informasinya itu seperti apa? Mari kita lihat di slide berikut. Nah, ini contoh informasi inode. Yang pertama ada owner, owner dari file tersebut, baru ada grupnya, baru ada tipe datanya, baru ada permissionnya, siapa yang boleh akses itu file, dan ada akses set, kapan file ini diakses, kapan dimodify, dan ada kapan inode itu juga diubah. Lalu ada file size-nya, dan ada disk address, di mana disk address ini menunjukkan di blok disk mana file ini disimpan. Nah, contoh lain dari inode ini, ini dia mau cek status dari folder f2 ini informasi inode-nya apa. Nah, dia ketik command start f2, dan muncul informasinya, tentunya yang pertama ada nama file f2, ada size dari file ini, 0 karena belum ada isi, baru dia di bloknya masih 0 juga karena belum ada isi data. Dan IO bloknya, ini lokasi dari blok disknya, dia disimpan di blok disk berapa, disini di 4096 lokasinya. Baru ada tipe file-nya, dia regular empty file, ada informasi device-nya, informasi nomor inode-nya, nah ini yang saya maksud nomor inode. Baru dia links-nya hanya ke satu file, karena dia memang cuma satu file. Dan disini ada timestamp-nya, kapan dia diakses, kapan dimodify, kapan diganti. Dan ini siapa yang bisa akses ini file. Disini ada user id-nya, atau bisa dibilang owner filenya, dan disini ada group id-nya. Oke, berikutnya ada struktur dari file system inode ini, contoh strukturnya. Nah, tentunya disini menunjukkan hirarkinya dari atas ke bawah. Yang paling atas itu ada file system. Nah, setelah file system, ada filename-nya. Nah, filename ini nanti dihubungkan dengan inode. Dan inode ini akan dihubungkan ke data. Jadi, filename ada inode, dan inode ini nanti ada alamat, alamat adres dari blog di mana data ini disimpan. Stream. Stream ini adalah full duplex connection antara device driver dan user process. Stream ini terdiri dari, yang pertama adalah stream head. Stream head, stream head ini berinteraksi dengan user process. Kemudian yang kedua adalah driver end. Driver end ini berinteraksi atau mengontrol device atau perangkat. Yang ketiga adalah stream modul. Stream modul ini berada di antara stream head dan driver end. Kemudian dalam stream ini terdapat modul. Masing-masing modul memiliki sepasang antrian. Yang pertama adalah antrian tulis. Yang kedua, antrian baca. Lalu, di dalam stream ini memiliki music passing yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau men-transfer data dengan antrian. Kemudian di dalamnya, terdapat flow control. Flow control ini digunakan sebagai pilihan untuk menunjukkan bahwa antrian tersebut tersedia atau tidak. Lalu, modul menyediakan fungsionalitas dari stream processing. Modul ini mempush stream menggunakan I.O.CVL system call. Kemudian, ini adalah struktur dari stream. Ketika user process menulis data ke dalam device, user process menggunakan write system call. Void system call ini menulis data mentah atau raw data ke dalam stream. Kemudian, stream head menyalin data tersebut ke dalam pesan dan mengirimkannya ke antrian untuk modul berikutnya. Penyalinan pesan ini berlanjut hingga pesan disalin ke driver dan device. Kemudian, user process membaca data dari stream head dengan menggunakan read system call. Jika read system call ini digunakan, stream head mendapatkan pesan dari antrian yang berdekatan dengan mengembalikan data ke proses. Lalu, stream.io adalah asynchronous atau non-block atau non-blocking kecuali ketika user process berkomunikasi dengan stream head. Saat menulis ke dalam stream, user process akan memblok dengan asumsi bahwa antrian berikutnya menggunakan block control. Hingga ada ruang cukup untuk menyalin pesan atau mengkopi pesan. Dan, demikian, user process akan memblok saat membaca data dari stream hingga data tersedia. Lalu, stream head dan modul. Kereka ini memiliki antrian baca dan antrian tulis. Namun, driver end harus merespon interrupt seperti harus ditrigger atau dipicu saat frame itu siap dibaca dari network. Tidak seperti stream head yang mana dapat memblok jika tidak dapat menyalin pesan ke antrian berikutnya. Driver end harus menangani semua data yang masuk. Harus menangani semua data yang masuk. Juga driver end harus mendukung flow control. Namun, jika buffer device-nya penuh maka biasanya device akan menghapus pesan yang datang. Lalu, keuntungan dari menggunakan stream. Yang pertama, menyediakan framework untuk modular atau incremental untuk menulis device driver dan network protocol. Yang kedua, modul bisa digunakan oleh stream yang berbeda. Yang ketiga, stream memungkinkan untuk support dari batas pesan dan informasi yang dikontrol saat berkomunikasi antar modul. Dan yang terakhir, kebanyakan varian dari unix ini mensupport stream. Ini adalah metode yang lebih disukai untuk menulis protokol dan device driver. Kemudian masuk ke dalam performance. Performance. Performance ini memiliki faktor utama. Yang pertama, permintaan untuk menjalankan device driver dan kernel IO code. Kemudian konteks switch. Lalu yang ketiga, data copying atau menyalin data. Dan yang terakhir, network traffic. Network traffic ini dapat menyebabkan tingkat konteks switch yang tinggi. terakhir. Misalnya, remote login dari satu mesin ke mesin lainnya, setiap karakter yang diketik di lokal mesin harus dipindahkan ke remote mesin. Di lokal mesin ini, ketika karakter diketik, terlihat interrupt keyboard dihasilkan. Dan karakter diteruskan melalui interrupt handler ke device driver ke kernel dan ke user process. User process ini mengeluarkan network IO system call untuk mengirim karakter ke remote machine. Karakter kemudian dialirkan ke lokal kernel melalui network layer yang dibangun oleh network packet. dan ke network device driver. Network device driver men-transfer paket ke dalam network controller yang mengirim karakter dan menghasilkan interrupt. Interrupt yang dilewatkan melalui kernel menuju ke network IO system call. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dari IO, yang pertama kita harus mengurangi jumlah dari konteks switch. yang kedua, mengurangi data yang harus disalin ke dalam memori. Yang ketiga, mengurangi frekuensi dari interrupt menggunakan large transfer, smart controller, dan polling. Kemudian kemudian meningkatkan konkurensi dengan menggunakan DMA, knowledgeable controller atau channel. Lalu, pindahkan processing primitif ke dalam hardware untuk memungkinkan operasi di device controller bersamaan dengan CPU dan bus operation. Lalu yang terakhir adalah seimbangkan penerja dari CPU, subsystem, bus dan IO. karena jika salah satu dari area ini untuk penerja ini overload, maka akan menyebabkan area lain tidak aktif. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.